Intro Seorang bayi bernama Ramadan yang lahir pada 23 Mei 2018 menderita hidrosefalus. Bahkan dokter meminta agar Ramadan segera dirujuk dan dirawat secara intensif ke RS UD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Keadaan Ramadan anak dari pasangan Astuti dan Almarhum Badrin yang merupakan warga RT 7 Bujangga Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redep ini, diketahui Benyus TV pertama kali melalui sosial media yang kemudian bekerja sama dengan Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria yang merupakan organisasi sayap DPC Partai Gerindra Brau serta pemerintah Kabupaten Brau untuk menggalang dana dari para donatur. Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Brau, Ahmad Yasir Salehudin mengatakan, orang tua Ramadan sudah memiliki beberapa jaminan kesehatan yang diperlukan pihaknya untuk menyalurkan bantuan, yang selanjutnya akan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas untuk memutuskan bantuan seperti apa yang nantinya akan diberikan oleh bayi Ramadan. Untuk adik Ramadan ini, kami dari Dinas Sosial melihat dulu jaminan apa yang adik ini sudah punya. Ternyata kami sudah lihat apa, tanyakan ke orang tuanya, sudah memiliki jaminan PPJS, BBI yang terbit dari Komeritasi Pusat. Buat sementara ini nanti kami kembali koordinasikan ke Kepala Dinas. Bagi donatur yang ingin membantu bisa melalui transfer ke rekening yang dipercayai pihak keluarga bayi Ramadan, yakni rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 8605-1757-98 atas nama Abdus Salam dengan nomor handphone 0811-5444-884. Kami, brownews.com, harus turun tangan melakukan penggalangan dana untuk membantu keluarga Kabupaten Brau. Kali ini adik Ramadan yang berusia 4 bulan, memang setelah kami tinjau kondisinya bersama-sama Satria, DPC Greener Kabupaten Brau, wajib rasanya bagi kita semua menolong pengobatan adik Ramadan ini. Sebab memang kondisinya sangat layak untuk ditolong dan urgen. Dokter sudah memberikan rujukannya ke Rumah Sakit Umum Abdul Wafsarani di Samarinda. Bukan di balik papan, karena memang menurut keterangan dokter tadi, sebagaimana yang kita komunikasikan, dokter berdasarapnya hanya ada di Samarinda. Untuk itu, sekali lagi kami mengetuk pintu hati masyarakat Kabupaten Brau untuk seikhlasnya membantu pengobatan adik Ramadan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, mari kita sama-sama membantu kesembuhan pengobatan adik Ramadan. Saya mohon minta bantuannya untuk kesembuhan anak saya Ramadan yang akan diberobat ke Samarinda. Kami minta bantuan disalurkan melalui www.launis.com Miko Gustinanda, Penyus TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!